Dari Abu Waqid Al-Harith bin Afrodiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. ketika sedang duduk di masjid dan orang-orang sedang bersamanya Tiba-tiba datanglah tiga orang Maka dua orang menghampiri Rasulullah S.A.W. sedangkan yang satu pergi Lalu kedua orang tua itu berdiri di depan Rasulullah S.A.W. Salah satunya melihat tempat yang kosong di pergumpulan tersebut Maka ia duduk di sana Sedangkan yang satu lagi duduk di belakang mereka Ada pun orang yang ketiga pergi Maka ketika Rasulullah S.A.W. selesai Beliau berkata Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang Yang pertama Ia berlindung kepada Allah Maka Allah pun melindunginya Yang kedua Ia malu Maka Allah pun malu terhadapnya Sedangkan yang ketiga Ia berpaling Maka Allah pun berpaling darinya Mutafakun alai Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ia berpaling darinya Ia berpaling darinya Maka Allah pun berpaling darinya Terima kasih telah menonton!